Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anda kembali menyaksikan Headlines Harian Postkota edisi Selasa 14 Desember 2021 bersama saya Niti Sawarok. Kita pertama diawali dengan program vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di wilayah Jakarta Utara dimulai pada hari ini. Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan kelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun akan dilaksanakan secara serentak di 6 lokasi. Ke 6 lokasi itu adalah SDN 1 Pejagalan, SDN 5 Pademangan Timur, SDN 1 Kebun Bawang, SDN 7 Pegangsaan 2, SDN 1, 2, dan 5 Laguah, dan SDN 4 Sukapura. Sementara Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Dr. Yudi Diniati mengatakan vaksinasi anak digelar di 8 SD yang berada di 6 kecamatan. Ada pun jenis vaksin yang diberikan adalah Sinovac yang sudah mengantong izin penggunaan darurat. Kegiatan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini dilakukan secara serentak dengan pelaksanaan vaksinasi anak usia ke-12 tahun ke atas. Selanjutnya, belasan murid perempuan menjadi korban pencabulan oleh seorang tokoh agama di Depok, Jawa Barat. Pelaku MS 50 tahun diamankan aparat kepolisian reserse kriminal unik perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Perantaran, ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada para murid perempuan. Salah seorang warga Beji, Kosin, 55 tahun mengatakan, terungkapnya kasus pencabulan berawal dari laporan warga. Klonologi kejadian bermula saat para murid diminta membereskan kamar, sehingga muncul kesempatan pelaku meminta korban untuk memuaskan hartatnya. Anggota Babing Kampit Mas Kelurahan Kemiri Muka, Aitu Rojudin mengungkapkan, jumlah korban pencabulan diperkirakan mencapai belasan orang yang dilakukan sejak bulan Oktober 2021. Masih dari serial terbongkarnya pria jual kekasihnya, sejoli di Tangerang, membiayai hidupnya dengan OpenDO melalui aplikasi MeChat. Pasangan kekasih Ade 24 tahun dan Iye 35 tahun selama berbulan-bulan hidup di sebuah rumah kos di Desa Sentul, Pecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Setelah tak memiliki pekerjaan, mereka kesulitan ekonomi, sehingga Ade menyetujui usulan Iye yang berniat menjadi PSK dengan sistem pesanan online melalui aplikasi MeChat. Setelah menjalani bisnis prostitusi online, lantas keuangan mereka mulai membaik. Sementara, lokasi yang digunakan untuk melayani pria hidung belang adalah tempat kos yang dihuni oleh Ade dan Iye. Ade mengungkapkan, dalam sehari harus mendapatkan uang sekitar 500 ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhannya bersama sang kekasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.